I'm gonna love you Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Malaysia di kualifikasi Piala Dunia Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Malaysia dalam laga kualifikasi Piala Dunia dari 2022 di Stadion Bukit Jelil Indonesia bermain bagus saat menghadapi Malaysia di babak pertama Kombinasi Febri Haryati dan Greg Nwokolo di lini depan membuat lini belakang Malaysia cukup kerepotan Febri sempat punya peluang bahwa Indonesia unggul lebih dulu di menit ke-20 namun tendangan berhasil diblok oleh kipar lawan Malaysia akhirnya mampu mencuri gol di menit ke-30 lewat Safaril Rashid Rashid berhasil melepas tendangan bebas akurat yang membuat bola bersarang di pojok kiri gawang tanpa bisa dihualo oleh Muhammad Rindo kipar timnas Indonesia upah Indonesia untuk balas tak juga membuahkan hasil kamulut yang sempat terjadi di menit ke-36 juga tak mampu mengetarkan gemang Malaysia tertinggal satu gol di babak pertama Indonesia terus coba menekan Malaysia Ian Tumena memilih memasukkan O Sasaha untuk mengganti Greg Nwokolo di menit ke-58 dan di saat itu juga menyusul masuk menggantikan Septian David Mulana di menit ke-67 upaya Indonesia untuk membongkar pertahanan Malaysia tidak berjalan mulus sekuat gorde tidak banyak menghadirkan ancaman berbahaya ke gawang Malaysia setelah itu telah rumah juga memiliki pengaman keunggulan lewat menguasai bola dan penurunan tempo bermain di tengah tempo pertandingan yang menurun Malaysia sebesar mencetak gol kedua Rashid kembali mencetakkan namanya di papan skor sampai babak terlahir Indonesia tertinggal skor 2-0 dari Malaysia Baguscavic S gagal ke semifinal Elite Pro Academy Liga 1 U18 2019 kehadiran Amiruddin Baguscavic rupanya belum mampu mengatakan Barito Putra berprestasi di Liga 1 U18 2019 Barito Putra U18 dipaksa menyerah dari PSG Semarang pada laga terakhir babak delapan besar Liga 1 U18 2019 Skor Laskar Antasari Antum Takluk 2-4 dari PSG S di lapangan Gelora Samudera Bali hasil ini membuat Baguscavic dan kawan-kawan gagal meraih tiket semifinal Elite Pro Academy Liga 1 U18 2019 sejatinya Barito Putra U18 bermain cukup menekan dengan mengandalkan Baguscavic di lini serang Benar saja Baguscavic sukses mencetak gol pembukaan pada menit ke-39 dan Barito Putra menutup skor 1-0 di babak pertama Pada babak kedua PSG S U18 mampu membalikkan tutupan lewat gol dari Aditya Juri dan Ibn Iqbal Namun Barito Putra diakhiri dipaksa menyerah 2-4 setelah PSG S cetak gol yang ke-3 dan ke-4 menambahkan pada 10 menit akhir pertandingan lewat tim Ibn Iqbal dan Pratama Arham Kombinasi pemain tim Nas U19 dan U16 sukses Bandri Sri Lanka dengan skor 8-0 Tim Nas pelajar Indonesia U18 yang diisi oleh beberapa tim Nas U19 dan tim Nas U16 melalui laga pertama Asia School Football Championship AS FG U18 ke-47 dengan hasil positif dilansir dari liputan 6.com bermain distan batakan balik papan Kombinasi tim Nas U19 dan U16 sukses membalik serangkan dengan skor telak 8-0 Indonesia membuka keunggungan lewat Salman Al-Fahd Biksayap tim Nas U19 ini mencetak gol melalui skema serangan balik yang sangat cepat saat laga baru berjalan 2 menit hanya berselang 1 menit tim perjulukan Langu Daisha itu mengandalkan skor menjadi 2-0 kali ini giliran Ahmad Al-Talah Ar-Raihan yang mencetak gol striker yang juga memperkuat tim Nas U16 itu kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-11 skor menjadi 3-0 untuk tim Nas pelajar U18 Indonesia usai pertandingan pelatih tim Nas pelajar U18 Bambang Warsito mengaku puas atas kinerjaan asunya yang bermain kolektif kemenangan besar ini juga menjadi model untuk laga selasunya melawan Korea Selatan pada selasa tanggal 19 bulan 11 dari 2019 Louis Mila dikabarkan meminta gaji 2 miliar per bulan tanggapan Iwan Bulet tak masalah ketua Amun PSSI Anjar Muhammad Iryawan mengaku tidak ada masalah soal gaji salah satu calon pelatih tim Nas Indonesia yaitu Louis Mila Aspas yang terbilang mahal bagi lelaki yang akrab disapa Iwan Bule uang tidak menjadi masalah asalkan pelatih tersebut memang patah menukangi sekuat Garuda selain Louis Mila PSSI memiliki satu kandidat pelatih lainnya yaitu juridaktik asal Korea Selatan yaitu bernama Sintayong tentu permasalahan gaji jadi perhatian tersendiri Louis Mila tersebut meminta gaji sebesar 2 miliar per bulan sementara Sintayong jauh dibawa Mila dengan gaji berkisaran 583 juta per bulan Iwan mengaku tidak masalah pembayaran Louis Mila dengan nominan seperti yang disebutkan namun PSSI dalam hal ini tentu ingin mencari pelatih terbaik yang bisa membuat tim Nasirisa berprestasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!